Duga tercemar limbah plastik Sungai Pendo di Kudus, Jawa Tengah menghitam dan berbau. Hal ini membuat warga setempat resah pasalnya. Sungai yang melintasi pemukiman warga ini tidak hanya mengancam ekosistem ikan, tetapi juga mencemari sumur masyarakat setempat. Beginilah kondisi anak Sungai Pendo yang melintasi desa Menjobo, Kudus, Jawa Tengah. Air sungai berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap. Sejumlah ekosistem ikan di bantaran sungai juga banyak yang mati. Warga setempat mengaku kondisi itu telah berlangsung sejak dua minggu terakhir, setelah salah satu pabrik gula yang berjarak sekitar 10 km dari desa memulai musim giling. Dugaan pencemaran berasal dari limbah pabrik gula diperkuat, lantaran tercemarai sungai memang menjadi peristiwa berulang setiap kali musim giling gula. Warga pun kini mulai resah. Pasalnya sumur warga setempat di radius 10 meter dari sungai pun mulai ikut tercemar, berwarna keruh dan berbau tak sedap. Akibatnya warga terpaksa mengeluarkan ongkos pribadi untuk membuat sumur bor kedalaman 25 meter demi mendapatkan air bersih. Selalu mengeluh setiap pabrik gula rendeng produk. Jadi harapan masyarakat sini khususnya RT4 RW2 mohon dari pihak terkait supaya mengerti gimana caranya kali ini khususnya aroma kali ini tidak masuk ke sumur. Warga berharap dinas terkait segera turun tangan agar dampak pencemaran bisa diminimalisir. Dahil Akbar, Kudus, Jawa Tengah